Intro Anak-anak sekalian Kalian akan kelas 3 Kelas 3 adalah Kelas menghadapi ujian Mereka kita sama-sama mengkaji Tentang sifat ruh-huru Lihat bukunya halaman 5.2 Sifat ruh-huru Apa sifat itu? Sifat ruh-huru ialah Keadaan yang berlaku pada tiap-tiap huruf Sifat tersebut ada bagiannya Ada macam-macamnya Yang pertama Sifat ruh-huru Sifat faktor luar Kedua Sifatul azimah Sifat pembawaan Berlaku Pada ayat tersebut Mereka kita sama-sama mengkaji Sifat yang termasuk Sifat aridoh Faktor di luar Satu al-idharu Dua al-idgomu Tiga al-iklabu Empat al-ihpa'u Lima al-tabhimu Enam al-tarqiku Tujuh al-madu Dapan al-wakfu Sembilan al-sakatu Sepuluh al-sukun Sebelas al-haruqatu Dua belas al-ibti da'u Itulah yang termasuk kepada Faktor Yang sifatnya Di luar Faktor dari luar Faktor sifatul al-idharu Yang kedua Sifatul azimah Sifat pembawaan Huruf tersebut Ada sifat pembawaan Di luar Faktor Yang pertama Al-jahru Jahar Yang kedua Al-hamsu Atau mahmusu Tiga As-shidatu Atau sidah Empat Ar-rohawatu Lima At-tawasutu Enam Al-istiyanlau Tujuh Al-istifalu Delapan Idbak Atau intibak Sembilan Al-inpitahu Sepuluh Al-idlaku Sebelas Al-ismatu Dua belas As-shapiru Tiga belas Al-kolkolatu Empat belas Al-lienu Lima belas Al-inhirub Enam belas At-taqrir Tujuh belas At-tafasi Dapam belas Al-istitola Itulah kalimat Yang termasuk Pada Sifatulazimah Mereka kita melihat Pertama Sifatulazimah Termasuk Sifat-sifat Yang Kita Dapat Disimpulkan Tentang Sifatulazimah Ada sifat Yang Datang Melalui Faktor-faktor Di dalam Pembacaan Sifatulazimah Ini Adalah Sudah Diungkapkan Dijelaskan Ketika Kalian Waktu kelas Tiga Kelas Dua Yang Pertama Idar Cara Melapatkan Huruf Dengan Jelas Sejelas Jelasnya Kemudian Kita Sudah Mempraktekan Tentang Sifatulazimah Yang Termasuk Kepada Al-idgom Iqlab Iqpah Itu Sudah Kalian Ketahui Dulu Waktu kelas Dua Sekarang Kelas Tiga Mengartikan Sisilah Tentang Apa Sifat Lajimah Itu Yang Pertama Mari kita Sama-sama Mengartikan Memaknai Tentang Sifat-sifat Yang Pertama Yang Pertama Al-Jahru Jahar Itu Termasuk Kepada Sifat Lajimah Apa Jahar Itu Jahar Menurut Bahasa Artinya Jelas Sedangkan Menurut Istilah Jahar Ialah Mengusapan Huruf Dengan Tidak Disertai Keluarnya Napas Atau Membaca Kalimat Tidak Bernafas Itu Jahar Hurufnya Ada 19 Macam Satu Ain Dho Mim Wau Zai Nun Kob Alif Ro Ya Zah Ghin Dho Jim Dal To Lamb Ba Huruf tersebut Akan dapat Dihapalkan Bila kalimat Tersebut Dirangkaikan Menjadi Ucapan Azuma Wajnu Korein Dhi Godin Jidin Tolaba Itu Rangkaian Dari huruf Jahar Pertama Ain Azuma Membaca Ain A itu Tidak Bernafas Tidak Ah Tapi Ah Jadi Dikunci Tidak Ada Keluar Napas Membahasa Ru'ain Dho Sama Membahasa Dho Dho Itu Tidak Bernafas Dan Mim Sama Wau Zai Nun Kob Ko Arif Ya Dha Gin Do Jim Dal To Lamb Ba 19 Masam Ini Termasuk Kepada Jahar Jadi Jahar Adalah Melapatkan Kalimat Dengan Tidak Bernapas Atau Jahar Ialah Pengusapan Huruf Dengan Tidak Bernapas Hurufnya Ada 19 Yang Termasuk Jahar Aduma Waznu Korein Digodin Jiddin Tolaba Jadi Dirangkaikan Dalam Satu Ucapan Aduma Waznu Korein Digodin Jiddin Tolaba Itu Rangkaian Jahar Yang Kedua Al-Hamsu Atau Mahmusu Al-Hamsu Ialah Melapatkan Huruf Mengucapkan Huruf Dengan Suara Bernapas Hurufnya Ada Sepuluh Huruf Fa Ha Tha Ha Shin Ho Sod Shin Kap To Itu Adalah Huruf Yang termasuk Mahmus Pertama Huruf tersebut Bisa Dihapalkan Dalam Satu Ucapan Hatahu Syahsun Pasakat Jadi Rangkaiannya Hatahu Syahsun Pasakat Hamus Adalah Biasa Lawan Kata Jahar Kalau Jahar Memujikan Huruf Dengan Tidak Bernapas Kalau Hamus Memujikan Huruf Dengan Bernapas Hamus Hurufnya Ada Sepuluh Hatahu Syahsun Pasakata Hatah 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 Syahsun Kho Sod Fa Sin Kapta Disasukan Jadi Hatahu Syahsun Pasakata Itu Termasuk Rungan Mahmus Atau Hamus Yang ketiga Ashidatu Sida Apa Sida itu Sida Ialah Artinya Kuat Sedangkan Menurut Istilah Pengucapan Huruf Dengan Keadaan Suara Yang Tertekan Karena Sangat Tergantung Kepada Mahruz Jadi Masa Sida Itu Sangat Kuat Sekali Contohnya Hurufnya Ada Beberapa Macam Ada Alif Jim Dal Kop Tok Bak Kapta Delapan Huruf Ajidu Kotubakat Jadi Hurufnya Dirangkaikan Dari Satu Ucapan Ajidu Kotubakat Itu Semuanya Ashidatu Mengucapkan Huruf tersebut Mesti Tertekan Jangan Sampai Bernafas Ajim Ajidu Kok Tok Sama Bakat Itu Semuanya Tertekan Shidah Namanya Ucapanlah Kelima tersebut Dengan suara Yang Tertekan A Jim Dal Itu Huruf tersebut Adalah Termasuk Shidah Cara Bacanya Mesti Ditekankan Huruf tersebut Jangan Jangan Dinafaskan Keluar Dikeluarkan Nafasnya Berarti Rubah Kalimat tersebut A Kalimat A Itu Tak Bernafas Dan Dikuatkan Shidahkan A Jim Dan Kok Tok Bakat Ajidu Kotubakat Itu Rangkaian Daripada Huruf Shidah Jadi Empat Macam Yang saya Berikan Yang pertama Jahar Hamas Dan Shidah Tiga Macam Selama Satu Bulan Kalian Harus Bisa Mempraktekan Gimana Caranya Mempraktekan Jahar Hamas Dan Shidah Marilah Kita Sama Sama Nanti Mempraktekan Tentang Sifat Huruf Tersebut Tiga Macam Dulu Yang Saya Berikan Pada Saat Ini Mudah Mudahan Tiga Macam Ini Kalian Dapat Mencerna Pertama Jahar Jahar Hurufnya Ad Ad Godin Jidin Tolabak Kedua Hamas Hurufnya Hathahu Syahsun Pasakat Tiga Shidah Hurufnya Ad Ajidu Kotubakat Tiga Macam Dulu Untuk Kali Ini Marilah Kita Sama Sama Mempraktekan Nanti Pada Waktu Minggu Depan Sekian Semoga Kalian Bisa Mencerna Dan Mempraktekannya Demikianlah Yang saya Sampaikan Pelajaran Hari ini Mudah-mudahan Kita Bisa Menyimatnya Minggu depan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Beretta Selemban Ad Teksting Al Men Men Am Separate Teksting